Intro Hari ini kita akan melakukan penggantian kaca depan Honda Jazz Di sini kaca depannya ada sedikit crack di sebelah kiri atas Jadi sebelum diganti kita copotin dulu ya Cover side nya Kiri dan kanan Nah ini proses Pembelahan atau Pocotan kaca dengan Seperti memotong Memotong Silen Ini harus dilakukan 2 orang Di luar dan di dalam Lumayan agak susah juga Tapi pelan-pelan Tapi pasti terpotong Jadi ini gunanya Untuk melepas kaca Dari silen Jadi silennya harus dipotong terlebih dahulu Nah kacanya sudah Silen sudah terpotong Kacanya bisa dibuka Ya Sudah terbuka sekarang Kita lihat Nah Masih ada sisa-sisa bekas silen Nah ini harus dibersihkan Sebelum dipasang kaca baru Jadi ketika dipasang Kacanya ini benar-benar Rata ya Atau nge-plug Di dudukan Kaca depan Honda Jazz ini Semuanya harus dibersihkan Nah ini proses pemasangan kacanya Sebelum dipasang Harus dibersihkan terlebih dahulu Lalu di Dikasih silen ya Dikasih silen sepanjang Dudukan Kaca depan tersebut Dikasih silen secara merata Dan Kepada keseluruhan Dudukan kaca depan Honda Jazz ini Jangan sampai Yang terlewat Sebenarnya proses ini Biasa dilakukan oleh profesional Ya Kalau kita Yang awam Mungkin harus Latihan terlebih dahulu Untuk mengetahui Seberapa besar Seperbanyak silen yang harus Ditambahkan Ini proses penjalanan Di bagian atas Bagaian bawah Terus Sebenarnya gampang sih Harus Cuma ya Harus teliti Dan Ya Ikutin yang Dudukan sebelumnya aja Nah ini proses Pemasangan kacanya Jadi Lakukan Harus Benar-benar Pas Seperti Sebelumnya Terus Nah benar-benar Plag Agak ditekan sedikit Supaya Kacanya benar-benar Duduk Di atas silen Dan silennya Agak sedikit Tertekan Sehingga Silen melebar Dan Tidak jadi kebocoran Ini Diklaim oleh Tukangnya Ini Satu tahun Satu tahun Garansi bocor Kalau pecah lagi Ya tidak ditanggung Dilakban sedikit Dilakban Ini 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 pemasangan Siang hari Sampai sore Kurang lebih 6 jam Baru boleh dibuka Lakbannya Dan Kena airnya itu Setelah 3 jam Sejak proses Pemasangan selesai Gampang Sebenarnya Kalau melihat Cuma butuh Waktu Buat mereka Sekitar 45 menit Demikian Kurang lebih Proses Pengantian Gaca depan Honda GS Sampai ketemu Di Video berikutnya See you Sampai ketemu 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 Terima kasih.